Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Vian Aris Di kesempatan hari ini Vian mau masak Sisa makanan semalam Ini ya aku buat nasi goreng untuk anak ya makan siang Kalau ada nasi sisa ada lauk sisa boleh ya dibuat nasi goreng Bahannya ada nasi ini kira-kira 2 mangkok Hai ini ada kailan dan daging sapi semalamnya aku tumis enggak habis jadi aku manfaatkan untuk dibuat nasi goreng aku tambahkan dua telur ayam bawang ini bumbunya simple bawang putih bawang merah dicincang bumbu tambahannya nanti ada garam kaldu jamur dan kecap asin Mari simak gimana cara masaknya jangan di skip pertama-tama kita pecahkan telurnya kita kocok lepas ini sudah aku panaskan wajan lalu kasih minyak secukupnya ini wajannya bener-bener panas ya karena kalau tidak panas itu nanti lengket untuk nasinya ya kita orak-arik dulu telurnya sebentar saja ini langsung diangkat hanya beberapa detik kemudian tuangkan lagi minyak untuk menumis bawang merah dan bawang putih nah ini sudah agak layu ya bumbunya bawang merah bawang putih lalu kemudian masukkan nasinya nasi putih selamat menikmati selamat menikmati dan banyak terima kasih yang selalu mendukung channel Vian Arya jangan lupa di share ya kalau video Vian bermanfaat yang baru menemukan jangan lupa like dan subscribe-nya ya nah ini kalau pakai ini kalau tadi apa wajannya panas bener-bener panas nah seperti ini ya nantinya tidak lengket di wajan tambahkan sedikit buk garam ya ini seperempat sendok teh setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedep ya atau raiko bisa kita tumis tumis sebentar kemudian aku tambahkan kecap asin aku tambahkan kecap asin ya gerang-gerang gerang-gerang 1 sendok teh gerang-gerang gerang-gerang terima kasih koreksi rasa dulu ya kalau sudah cukup bumbunya bumbunya sudah pas lalu masukkan yang lain rasanya sudah pas lalu masukkan ini ya sayur dan daging sapinya kemudian masukkan telurnya yang terakhir masukkan daun bawangnya sebentar saja yang ngaduknya sampai bawangnya sampai daun bawangnya lagi selamatkan apinya ini aku masukkan dalam mangkok lalu aku cetak taruh di piringnya biar cantik ya Nah seperti ini ini dia nasi goreng daging sapi ya harum menggugah selera ini ya bumbunya simple mudah buatnya tidak perlu waktu lama eh Vian ucapkan banyak terima kasih yang selalu mendukung channel Vian are jangan lupa like comment dan subscribe apabila video ini bermanfaat boleh di-share ya teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati usilas